Intro Hai, selamat datang di Hidupku Sebagai Debbie Hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya bikin sauce pizza atau pizza sauce from scratch Sesuai dengan permintaan beberapa teman subscriber saya di Youtube channel saya, Hidupku Sebagai Debbie Lalu kita langsung aja liat bahan-bahannya Disini saya menggunakan tomat organik Lalu saya menggunakan bawang bombay, bawang putih, ada garam, saya menggunakan Italian basil yang lebar-lebar seperti ini Lalu saya juga menggunakan oregano Saya pakai lada dan saya ingin pakai minyak saitun kali ini Apakah minyak saitun bisa diganti dengan minyak lainnya? Ya tentu saja bisa Mengingat harga minyak saitun itu memang mahal Tetapi sayangnya untuk sauce pizza, salah satu identitasnya adalah rasa dari minyak saitun Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa Lalu bisa diganti dengan saya, biasanya diganti dengan minyak kelapa Lalu disini ada contoh puree tomat Nih contohnya seperti ini Ini adalah pasta tomat yang dicampur dengan air Kalau mau pakai ini langsung juga bisa tinggal dibumbuin dengan Italian seasoning yang terdiri dari bahan-bahan yang saya sudah sebutkan tadi Tetapi saya selalu men-encourage teman-teman atau mendorong teman-teman untuk menggunakan bahan-bahan asli Seperti tomat asli, daun kemangi asli Kebetulan di Indonesia kita kan nggak, saya belum menemukan oregano fresh Jadi saya menggunakan yang dry Berikutnya kita masuk bagaimana cara bikinnya Disini saya sudah punya sepanci air Apa yang kita akan lakukan dengan air itu? Kita akan rebus tomat ini sebentar Tujuannya apa? Untuk mengelupas kulitnya Saya tidak akan pakai kulit tomatnya Jadi yang saya lakukan adalah saya akan potong seperti ini Potong dua seperti ini, saya tunjukin lagi Potong seperti ini Lalu Saya akan rebus Sampai Kulitnya mengelupas dengan sendirinya Nih contohnya sudah ada yang mengelupas seperti ini Tapi kita biarkan dulu sampai sisi yang lain juga terkupas Lalu kita pindahkan ke dalam air dingin Lalu ketika tomatnya sudah bisa dipegang Nah Kita kupas kulitnya Sebenarnya ini belum bisa dipegang tomatnya Tapi durasi, durasi Nah hasilnya seperti ini Ya Lalu Kita iris, kita buang kepalanya Kita akan buang biji dalamnya Kenapa? Karena bijinya kalau ikut masuk bisa bikin sausnya pahit Makanya kita harus buang Nah Jadi yang diambil betul-betul hanya daging tomatnya Tanpa kulit dan tanpa biji Kita akan kerjakan semua ini sampai selesai Lalu saya akan tunjukkan bagaimana hasilnya Nah Kan ada tuh bagian tengah tomat yang kayak gini Ini bersihin aja bijinya Lalu bisa dipakai juga Sayang kalau dibuang Lalu kurang lebih hasilnya akan seperti ini Memang tidak banyak Sesuai dengan kebutuhan aja saya bikinnya Lalu saya masukkan ke dalam food processor Kurang lebih hasilnya nanti seperti ini Kan Untuk tomat sebanyak ini Saya ingin menggunakan seperempat bagian aja buang bombay Tapi ini sesuai selera ya Dipotong tipis-tipis Itu Saya akan pakai Satu bawang putih Gede Yang cukup gede ya Bawang putihnya juga di Iris setipis mungkin Lalu saya akan tumis Bawang putih dan bawang bombay ini Bersama dengan Bumbu-bumbu lainnya Dengan menggunakan Minyak sayuran Yang kita tumis pertama tadi bawang bombay Kita tumis sampai agak layu Lalu masukkan bawang putih Saat bawang-bawangan ini udah wangi Saya masukkan Taos kematnya Aduk Cantik ya Kalau punya oregano Masukkan aja oreganonya sekarang Tapi pelan-pelan Karena oregano ini sedikit aja udah bisa berasa banget Dry herbs Atau Bumbu kering itu lebih kuat rasanya daripada yang fresh Masukkan aja dulu Satu Pinch kayak gini Nanti sambil dicobain Lalu juga masukkan garam Kita taruh sedikit-sedikit aja juga dulu Karena rasa asin Asam itu sesuai selera Hmm Smells good All ready Masukkan lada secukupnya Sedikit-sedikit aja dulu Nanti dicobain Tomat organik itu Tidak seasam Kalau Tidak seasam tomat yang bukan organik Trust me Berikutnya saya ingin masukkan beberapa lembar daun kemangi Nah kira-kira seperti ini Kita masukkan Kalau mau di Iris lebih halus lagi bisa Tapi saya pilih Untuk irisnya gini aja udah Demikianlah homemade sauce pizza kita Seperti ini hasilnya Tidak seperti yang dijual-jual ya Memang Namanya juga homemade Kalau homemade food tuh memang Bentuknya memang sesuai dengan selera kita Dan rasanya juga bisa disesuaikan dengan selera kita Dan kita tahu bahan-bahan apa aja yang ada di dalam situ Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan pizza sauce ini Saya akan bikin pizza teflon Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana saus ini bekerja di pizza Jangan lupa like, share, dan share Coba kita potong Wow, crunchy bisanya Super hot Wow, kejunya nih, lelehannya kayak gini Sampai kayak gini Kelihatan kan saus pizzanya Memang tidak semerah saus pizza yang dijual Tapi bolehlah untuk homemade Saya pengen coba tapi masih super hot Endos Terasa saus tomatnya Gak susah saus pizzanya Bikinlah apa yang saya bisa bagi pada hari ini Semoga teman-teman suka dengan resepnya Ini bisa untuk membuat 4 pizza teflon ukuran yang seperti ini Cukup Lalu kalau teman-teman suka dengan video saya Jangan lupa like, subscribe, and comment to my channel Thank you for watching Sampai jumpa di video saya yang berikutnya